Perang tanding antar warga dari dua desa terjadi di wilayah Adonara bagian barat Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Senin, 21 Oktober 2024. Bentrokan yang melibatkan warga desa Ilepati dan Bugalima Kecamatan Adonara Barat ini mengakibatkan sejumlah rumah terbakar. Dikabarkan satu warga tewas terbakar dalam konflik yang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan ini membuat situasi di lokasi semakin tegang. Dugaan kuat menyebutkan sengketa lahan sebagai pemicu konflik panjang tersebut. Dalam rekaman video beredar, terlahat para warga dilengkapi peralatan perang seperti panah, tombak, dan parang. Sementara itu, tampak ada beberapa rumah milik warga desa Bugalima di lalap api. Bentrokan terus memanas dan masih berlangsung hingga siang hari, membuat situasi di lokasi belum kondusif. Aparat keamanan mulai bergerak menuju lokasi untuk mengendalikan situasi. Hingga saat ini, polisi telah memblokir jalan di sekitar lokasi bentrokan demi keselamatan warga. Warga mendengar suara tembakan dari senjata rakitan dan kami imbau agar mereka tidak melintasi jalur tersebut untuk sementara waktu ujar seorang warga. Aparat gabungan Polri, TNI, dan pemerintah setempat sudah berada di lokasi kejadian. Kapolsek Adonara Barat Ibda Januardana Rambi mengatakan bahwa situasi mulai berangsur kondusif. Sementara mulai reda. Pihak kepolisian masih melakukan pengecekan terhadap rumah-rumah yang terbakar dan belum merilis informasi mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat insiden tersebut. Hingga kini, aparat keamanan masih berjaga di lokasi bentrokan untuk memastikan tidak ada lagi aksi kekerasan yang terjadi. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada dan menghindari lokasi bentrokan demi keselamatan bersama. Polres Flores Timur Nusa Tenggara Timur mencatat, sebanyak empat orang mengalami luka berat dan satu tewas saat bentrok antar warga di wilayah Adonara bagian barat Kabupaten Flores Timur. Kapolres Flores Timur, AKPB Inyoman Putra Sandita menyebutkan, keempat korban yang mengalami luka berat yakni AF, 56 tahun, AP, 18 tahun, MS, 37 tahun, dan DU, 26 tahun. Keempat korban mengalami luka tembakan senapan angin. Mereka sudah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Larantuka. Sementara korban meninggal seorang kakek berusia 70 tahun berinisial si warga desa Bugalima. Si ditemukan di dalam rumah yang terbakar. Korban juga diketahui sedang sakit stroke ujar Sandita dalam keterangannya. Sandita mengatakan, konflik ini dipicu masalah tanah adat antara warga desa Ilepati dan desa Bugalima kecamatan Adonara Barat. Persoalan tersebut berujung pembakaran rumah warga desa Bugalima. Terima kasih. Terima kasih.